Sahabat Hikmah di Balikisah Terat Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pornografi Dan Pasal Terkait Perdagangan Manusia Dengan Ancaman Hukuman Penam Tahun Penjara Dan Denda 1 Miliar Rupiah Banyaknya kasus prostitusi online Transaksi dilakukan melalui berbagai aplikasi media sosial Dalam melancarkan aksinya, para muncikari biasanya gunakan modus memacari korban Sebelum menjajakannya kepada para lelaki hidung belak Mudahnya menjalin komunikasi melalui berbagai kanal dan aplikasi Ternyata tidak selalu berujung manis Banyak yang menyalahgunakannya Mulai dari penipuan sampai prostitusi online Mirisnya, bukan hanya melibatkan wanita yang cukup usia Prostitusi online juga menjerat para remaja Seperti yang baru terungkap akhir Februari lalu Polda Metro Jaya berhasil membekuk 15 orang muncikari prostitusi online Tidak main-main, dari 286 PSK yang diamankan 91 di antaranya adalah anak di bawah umur Kepolisian sampai kini masih terus melacak jaringan yang lebih luas Perdagangan jasa prostitusi menggunakan media sosial memang bukan hal baru Berbagai platform ramai digunakan seperti Twitter, Instagram, dan Tinder Belakangan, aplikasi MeChat Menjadi wadah baru transaksi para penjaja jasa seksual dan lelaki hidung belak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi Seperti biasa, kali ini bersama saya Rahmah Haini Dan sudah ada Ustadz Uzzaki Mirza di sini Ustadz Uzzaki, sehat Ustadz Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, nah Pohsat Gini Pohsat, kira-kira tayangan tadi ini kan Mentang-mentang sekarang ini serba digital Munci karya aja sekarang kerjanya ada yang online Jadi profesi lagi Ini gimana nih Ustadz? Aduh, bahkan anak sekarang ada yang bilang Ustadz Ustadz ada CBS Apaan CBS? Cabai-cabaian solehan Wah, cahaya Kayak gimana itu ya Makanya ini banyak ya pergeseran-pergeseran bahasa anak sekarang ya Termasuk segala sesuatu ya Muci kary online apa segala macem Kita tidak lihat tatanannya itu online atau tidak atau offline Tapi yang pasti pada perbuatannya Ya sama aja Contoh misalnya Pak Ustadz Kan zina itu tidak boleh Tapi bahkan melihat video-video sekarang Yang orang berbuat zina itu pun tidak boleh Karena memang kita fokus pada sesuatu yang dilarangnya itu Termasuk muci kary tadi Muci kary ini kan berarti dia memperdagangkan manusia Tapi dari sisi seksualitas Dieksplor gitu ya Diuangkan Padahal kalau sudah urusan sahwat, urusan napsu Islam itu sudah merumahkannya dengan sebaik-baiknya rumah Dengan sesuatu yang namanya menikah tadi Terlepas dari pro kontra Sampai pun ketika seorang laki-laki yang punya libidonya tinggi Sahwatnya tinggi Islam juga punya alternatif Dengan poligami tadi Ini terlepas dari pro dan kontra ya Kan lagi rame nih sinetron yang itulah pokoknya gitu ya Nah makanya Pengikut sinetron Nah makanya Tetap itu satu hal yang memang sangat-sangat dilarang dalam agama Islam Siapapun yang terkait dengan hal itu Semuanya juga kena dosa Sama dengan minuman keras ya Minuman keras itu dari mulai yang minumnya Yang bawa botolnya Pabriknya Nah itu semua terkena dosa Dalam hal itu pun sama Entah yang jadi adminnya Mucikarinya Atau si wanitanya Maka Ya kita harus cerdas-cerdas lah Sekarang ini menggunakan teknologi gitu ya Teknologi itu kan dia Ibarat mata pisau Ya tergantung yang megangnya siapa Kalau pisau yang megang emak-emak ya jadi sayur kan Kalau yang megang begal Leher orang digorok kan Dengan sekarang semua serba online pun Saya deh contoh Ketika ada tugas tausia Kan gak perlu bawa kitab Kayak zaman dulu gitu ya Kitabnya kita bawa di mobil Kan tahun awal 2000an masih kayak gitu tuh Tapi sekarang kan kita bisa beli online bukunya Kitabnya Buka handphone Tinggal buka Di searching mau masalah apa zakat Semua hal tentang zakat keluar Itu memudahkan ilmu Tapi memudahkan dosa juga gampang di online itu Jadi pilihan Nah semua itu kembali ke nilai keimanan kita Akankah teknologi yang canggih ini jadi amal jariah Atau jangan-jangan teknologi yang serba canggih Jadi dosa jariah Semua tergantung kita Tergantung ya makanya nih ya Pak Sat Nah mungkin satu hal yang memprihatin Kan dalam kasus prostitusi online itu tadi itu Pak Sat Ternyata banyak remaja yang terlibat Itu kan masa-masa kita sedang mencari jati diri Masa-masa memberontak Nah mungkin di masa-masa itu mereka tuh galau Nah akhirnya terjerumus ke hal-hal yang seperti itu Nah gimana caranya untuk membentengi Para remaja-remaja yang bimbang dan galau ini Supaya mereka tidak terjerumus ke itu Pak Sat Dalam agama Islam ini kita membentuk seorang anak itu Tidak terhitung dari dia akil balik Laki-laki ditandai dengan mimpi basah Perempuan dengan datang bulan atau head ya menstruasi Bukan dari situ saja Tapi semenjak ruh ditiupkan oleh Allah Di bulan keempat di masa kehamilan Di situ anak sudah mulai punya daya rekam Makanya para ulama menganjurkan wanita hamil itu Untuk mendengarkan, diperdengarkan Lagu-lagu salawat Atau salawatnya Bacaan-bacaan Al-Quran Karena apa yang didengar oleh si janin itu Akan direkam dan menjadi kebiasaan Dari situ Islam sudah menganjurkan Mewarnai si anak dengan warna apa Makanya ini pelajaran buat kita semua Terutama ibu ya Kan ibu itu Al-Ummu Madrasatul Ula Cetak birunya anak itu ada di ibu Jadi kalau ibunya dengerin dangdut Ya ikut dangdutan anaknya kan gitu Kalau dia salawatan Anaknya bakal cari salawat ketika dia lahir Dan bahkan ketika bayi lahir pun Sudah diperdengarkan azan Kenapa ini saya sampaikan Supaya kita semua paham Bahwa mendidik anak itu harus sedini mungkin Bagaimana Ustadz? Udah dewasa, udah ABG Tapi mohon maaf Ini lagi ikut ikutan prostitusi online Kan enak Kerja gak seberapa berat gitu ya Tapi justru dapat uangnya gede Cepat kan? Cepat Nah itu semua tergantung kepada satu keluarga Ini faktor yang paling menentukan Karakter anak-anak kita Yang kedua lingkungan Cari lingkungan yang betul-betul baik Dan yang ketiga Adalah bagaimana kita memberikan contoh Kepada anak-anak Bahwa hidup itu bukan hanya sekedar mencari senang ya Hidup bukan hanya bagaimana dapat uang Tapi bagaimana hidup ini menjadi berkah Hidup itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain Yang paling penting terakhir Biasakanlah dengan berdiskusi sama anak Karena banyak orang tua yang saya perhatikan Mungkin termasuk lain Kayaknya agak risih ketika berbicara tentang masalah Yang berbau seks dan segala macem ya Padahal itu harus didiskusikan Supaya ada keterbukaan Sehingga dia tidak merasa bahwa Tabu kalau ngomongin masalah yang satu itu Dan yang berikutnya tentu masalah ekonomi Tergantung orientasi hidup seorang apa Kalau hidup cuma mau cari uang Ya akhirnya apapun jadi halal Walaupun hukumnya haram Nah Pak Ustadz Ini yang sedih lagi juga nih Pak Ustadz Perempuan yang akhirnya terjebak prostitusi online Itu kadang-kadang bukan karena terdesakkan Kebutuhan ekonomi yang dasar itu Tapi karena tuntutan gaya hidup Nah ini gimana nih Pak Ustadz Kalau sudah mikirin gaya hidup Tidak ada abisnya Ya itu ibarat kita berlayar di laut Tidak berpantai lah Tidak ketemu ujungnya Sampai kapanpun Rasulullah sudah Mensinyalir untuk kita semua Tiga hal yang tidak akan ada habisnya Nah dibahasakanlah dengan bahasa modern Fun, fashion, food Kesenang-senangan Kemudian gaya, fashion, food Makanan itu tidak akan ada habisnya Kalau kita ikutin Gaya contoh handphone Ayo mau sampai kapan Wah ini handphone yang paling canggih Tidak usah sebulan Seminggu sudah keluar yang lebih canggih Baju ada trendnya Tiap tahun beda Walaupun nanti balik ke trend 70 Misalnya Makanan Wah sekarang ada mukbang Iya kan Terus ada apa namanya Kuliner-kuliner yang bersifat di Youtube Sesuatu yang Mohon maaf ya binatang-binatang mentah Apa segala macam Itu tidak ada habisnya Nah yang bisa menghabisi Bukan menghabisi Yang bisa membuat kita terima apa adanya Tiga F tadi adalah dengan bersyukur Itu kuncinya Fashion yang penting kan bukan masalah mahal Tapi bagaimana sopan Makanan orang bedanya cuma disini doang kok Masuk ke leher semuanya sama Iya kan Kesenangan Ya sesaat Jadi Kita harus istiqomah dalam bersyukur Supaya bersyukur itu membuat hidup kita jadi lebih nikmat Itu dia Emang kalau jadi perempuan itu juga Satu hal Ya memang juga harus pintar-pintar Dan lebih bijak menjaga diri juga ya Pak Ustadz Harus Nah kita akan membahas soal perempuan nih Jadi Ada yang nanya nih Pak Ustadz Kalau perempuan Boleh gak Ziarah kubur Tapi kondisinya lagi height Nah yang tak usah akan menjawabnya Usah ikut kajian kemana-mana